Pemirsa sebanyak 150 prajurit TNI gabungan tiba di lokasi TMMD ke-121 Kodim 1430 Konawe Utara di Desa Terisolir, Asemi Nunulai, Kecematan Asera. Sulitnya medan menuju ke lokasi TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-121 tidak menyurutkan semangat prajurit dari Kodim 1430 Konawe Utara untuk melaksanakan tugas pada Rabu 24 Juli 2024. Lokasi TMMD di Desa Asemi Nunulai di Kecematan Asera Kabupaten Konawe Utara ini ditempuh sekitar 2 jam dengan jalan tak beraspal. Daerah terisolir di wilayah Konawe Utara ini menjadi perhatian dari prajurit TNI dengan menyasar sejumlah sasaran fisik. Salah satunya membenahi jalan sepanjang sekitar 1,5 kilo. Komandan Satgas TMMD 121 Kodim 1430 Konawe Utara, Letkol Pranomo mengatakan selain sasaran fisik pihaknya juga telah memprogramkan sasaran non-fisik seperti penyuluhan kebangsaan hingga bakti kesehatan. Prajurit yang telah tiba di lokasi nantinya akan menginap di perumahan warga untuk lebih mendekatkan diri ke rakyat. Setelah ini kegiatan kita akan kita bagi ke rumah-rumah warga. Jadi beberapa warga di sini sudah kita sampaikan untuk nanti para peserta TMMD itu tinggal bersama warga. Termasuk untuk makan pagi, makan siang, makan malamnya dari peserta itu nanti semuanya diolah oleh warga. Tentunya anggarannya dari kita. Sementara itu Kepala Desa Aseminu Nulai mengaku keberadaan TNI di desanya diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengatasi kondisi ekonomi terutama membendahi jalan yang menjadi akses utama masyarakat. Sekarang ini kondisinya memang belum normal, jadi artinya agak susah dilewati karena masih muruk, jelek. Nah jadi tentunya dengan harapan kami, TMMD ini di desa kami, kami sangat mengharapkan artinya mudah-mudahan terlaksana supaya bisa kami jalani peserta kami. Program TMMD yang dicanakan oleh TNI Angkatan Darat ini juga telah mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat. Diharapkan TMMD di daerah terpencil di Konawe Utara dapat berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Dari Konawe Utara, Mutarudin Enyus memberitakan.